Mencetak gol dengan adanya aturan offside tidaklah mudah Tak sedikit gol dianulir karena lebih dulu terperangkap jebakan offside Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu Kulu Namun, tahukah kamu nyatanya ada beberapa gol offside tapi tetap disahkan wasit? Nah, kita akan bahas topik ini Ini dia deretan gol berbau offside yang disahkan wasit di Liga Indonesia Simak ulasan kami berikut ini ya Zulham Zamrun Zulham mencetak gol berbau offside di Laga Persib vs Mertapura FC di Piala Presiden 2015 Zulham sendiri sudah berada di posisi offside saat menerima bola rebound dari gawang Mertapura FC Namun, Hakim Garis tak mengangkat bendera, pertanda gol Zulham dinyatakan sah Uniknya, para pemain Mertapura FC juga tak memprotes gol Zulham Christian Gonzalez Di Laga Arema FC vs Semen Padang di Piala Presiden 2017, Eloko mencetak gol berbau offside Ex-timnas Indonesia itu menerima bola dalam posisi offside sebelum menjaringkan bola ke gawang lawan Christian Gonzalez lagi Masih di pertandingan yang sama, Eloko juga mencetak gol keempatnya dengan berbau offside Banyak pihak yang menyebut bahwa Eloko menerima bola dengan posisi offside Laga Arema vs Semen Padang ini memang sempat viral dengan dua gol Eloko yang berbau offside kala itu Esteban Vizcara Vizcara mencetak gol berbau offside di Laga Arema vs Persija di Liga 1 2017 Dalam situasi bola mati, pemain Arema Arthur Cuna dianggap sudah dalam posisi offside saat menerima bola Sebelum memberi umpan ke Vizcara Pihak Persija mengklaim timnya harusnya menang di Laga itu Namun Wasid memilih mengesahkan gol tuan rumah si Ngoedan Kita harus katakan ada sedikit berbau offside, Eloko, tapi memang Rifqi Muhammad Gol tunggal kemenangan Barito Putra atas Persija di Liga 1 2017 memunculkan perdebatan Gol yang diciptakan oleh Rifqi di tengah rai berbau offside Pelatih Persija saat itu, Teiko menganggap gol Rifqi berbau offside Dirinya mengaku timnya dikalahkan oleh gol offside dan ketidakadilan Wasid Lerby berhasil menyelamatkan Gurnia FC dari kekalahan saat kontra persebaya di Liga 1 2018 Sayangnya gol tersebut berbau offside namun tetap disahkan oleh Wasid Lerby memang sudah berada dalam posisi offside saat menerima umpan rekannya Persebaya yang merasa dirugikan pun melayangkan surat protes ke PSSI Ramdhani Lestaluhu Ramdhani dianggap berada dalam posisi offside saat menerima umpan dari Mark Kosimik sebelum merobek gawang Persela Pelatih Persela, Aji Santoso meyakini bahwa gol Ramdhani 100% offside Namun Wasid tetap mengesahkan gol tersebut Memang Ramdhani terlihat di belakang garis pertahanan lawan Namun Aji Santoso tidak menganggap sebagai sebuah situasi offside Boas Solosa Legenda hidup Persipura ini mencetak gol berbau offside saat mengalahkan Bali United di Liga 1 2018 Boas sudah berada dalam posisi offside saat rekannya melepaskan umpan Persipura pun menang 1-0 atas Bali United Guy Junior Guy mencetak gol kontroversi di Liga PSM vs Arema di Liga 1 2018 Bola yang hendak dilepaskan M Rahmat ke Wiljam Pluim malah membentur pemain Arema sehingga berbelok ke arah Guy Di waktu bersamaan, Guy sudah berada dalam posisi offside Hakim garis tak mengangkat bendera offside Pemain Arema pun melakukan protes ke Wasid Namun Wasid tetap mengesahkan gol Guy Ya, Guy Junior memang tadi tidak sempurna dan bahkan sebetulnya dalam posisi offside sebetulnya ya Abdul Rahman Back PSM Rahman mencetak gol berbau offside saat menjamu PS Tira di Liga 1 2018 Rahman dianggap sudah offside saat menerima umpan dari Rashid Bakri Pemain PS Tira sempat protes namun Wasid tetap mengesahkan gol Rahman Khoirul Khoirul mencetak gol bunuh diri ke gawangnya Madura FC saat melawan PSS Sleman di Liga 2 2018 Yang jadi persoalan ialah sebelum gol terjadi Pemain PSS Ilhamul Irhas sudah lebih dulu offside Namun Hakim garis tak mengangkat bendera dan Wasid mengesahkan gol tersebut Atas kesalahan itu, seluruh perangkat pertandingan di Liga itu disangsi berat Mereka diistirahatkan untuk bekerja Namun kemenangan 1-0 PSS tetap tak dibatalkan Bruno Matos Matos mencetak gol offside di Liga Persija vs Kalteng Putra di Piala Presiden 2019 Sangat jelas, Matos sudah dalam posisi offside saat menerima umpan dari Riko Siman Juntak Namun Wasid tak menganulir gol Matos Posisi offside Posisi offside Setelah saat Renan Silva melepaskan umpannya Namun Wasid tetap mengesahkan gol tersebut Ilija Spasso mencetak gol secara tidak sengaja saat membela Bayangkara FC vs Borneo FC di Liga 1 2017 Meski golnya berbau offside Wasid tetap mengesahkan gol tersebut Sementara Borneo FC menyayangkan keputusan Wasid karena tidak menganulir gol Spasso Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Indosport, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan gol offside yang tetap disahkan Wasid Kalau menurut kamu, gol mana yang paling keren? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!